Mayat pasangan suami istri ditemukan di dua tempat berbeda Dari Yogyakarta, pasangan suami istri Warjianto 47 tahun dan Dian Nurianti 40 tahun ditemukan meninggal di dua tempat yang berbeda Warjianto yang ditemukan meninggal lebih dulu pada Sabtu 10 November di Hotel Popin No. 27 Jalan Kaliurang, km 15 oleh seorang karyawan hotel sekitar pukul 17 sedangkan Nurianti ditemukan tak bernyawa pada Senin 12 November pada pukul 8 di Kamar Kos No. 3 Jalan Kaliurang, km 7 Keterkaitan hubungan antara keduanya baru diketahui ketika anggota Polsek Depok Timur yang sedang melakukan olah TKP jenazah Nurianti mencoba menghubungi nomor HP suaminya Awalnya pihak kepolisian ingin memberitahu suaminya bahwa Nurianti meninggal tetapi ketika dihubungi, yang menjawab adalah kanit reskrim Polsek Kemplak yang menangani kasus penemuan jenazah di Hotel Popi atas nama Warjianto dan dari situlah diketahui bahwa keduanya adalah pasangan suami istri Melihat hasil sementara, olah TKP Polsek Memplak dan Polsek Depok Timur tidak menemukan adanya tindak kekerasan di kedua tubuh korban Polisi juga menemukan barang bukti yang sama di samping kedua jenazah Bangbang menjelaskan sebelum meninggal, Warjianto sempat mengirim beberapa SMS kepada Nurianti salah satunya berisi dengan tulisan berbahasa Jawa pihaknya juga menemukan SMS yang berisi doa rapalan Menurut Bangbang, dugaan sementara pasangan suami istri tersebut sedang melakukan ritual